Come and fly away with me Come and fly away with me Halo, gue Kepo Gaming Oke kali ini gue bakal mainin game Decision Create Your Story Chapter 9 Kita langsung aja mulai kuih Chapter 9 itu Ini dia, Memories Terkadang masa lalu akan menghampiri kita dengan sendirinya Ingat konsekuensi dari masa lalu Akan terus mengejar kita kemanapun Selamat menikmati Memories masa lalu Jadi memang kayaknya ini adalah mantannya si Andi Si Ara ini Oke apakah si Andi bakal tetap setia? Kita langsung aja game start Di pusat kota ketika lu sedang pergi dengan Vinka Andi kamu kok ada disini? Kamu ngapain disini? Ara, aku kuliah disini sekarang Kamu apa kabar? Udah lama banget aku gak liat kamu Itu siapa sih? Aku baik kok Kan terakhir kamu tinggalin aku di kamar kamu gitu aja Hahaha Tinggalin aku di kamar kamu gitu aja Duh, kok maksud gue kesana gitu loh Ngapain berduaan di kamar? Ditinggalin lagi Maksud lu apaan? Kamar apaan? Tenangin dulu Kacangin aja Vinka Tenangin dulu dong Masa pacar kita dikacangin Tenang dulu Vinka Ntar gue jelasin Eh sabar Gue mantannya Andi Dan udah mantan jadi gak usah marah-marah ya Justru mantan Karena itu marah-marah Takutnya CLBK Cinta lama bersemi kembali Aku sekarang mulai bisnis di Jakarta Dan kantor aku di sebelah kampus Jakarta Masih muda udah bisnis Keren juga nih si Ara Buset Udah bisnis aja Dulu mau polos banget Hahaha Gue kuliah di kampus Jakarta juga Kapan-kapan main aja ya Gue tinggal di domnya Waduh si Andi ini gak ngehagain pacarnya banget sih Masa ngajak mantannya main? Jadi cowok jangan gitu ya Kalau ada pacar gitu di sebelah lu Ketemu mantan Lu jangan kayak gini gitu Biasa aja sama mantan Jangan terlalu ramah Malah ngajak main Vinka mencubit kecil tangan lu Oh iya Ara ini kenalin Vinka Halo Vinka Bagus banget namanya Kenalin gue Ara ya Iya iya Salam kenal Andi kita makan yuk Gue udah lapor Kayaknya bete nih si Vinka Ya udah jelas lah Iya yuk Gue juga lapor Hehehe Ara Gue cabut makan duluan ya Oke Sampai ketemu lagi ya Banyak yang pengen gue obrolin nih Meselin banget sih Lu pun pergi ke cafe Didekat taman kota Aduh lapernya Andi jelasin dulu Maksudnya tadi apa Nggak ada apa-apa kok Ara mantan gue Nggak perlu tahu kovin Nah ini yang pasti Jangan pilihan ketiga ya Nggak ada apa-apa kok Gitu aja deh Dia cuma masa lalu Please jelasin detailnya Sambil merangkai kata Lu mencoba menjelaskan Semuanya ke Vinka Jadi gini Vinka Ara itu udah temen baik Gue dari kecil Jadi karena udah biasa Main dari kecil Akhirnya dia biasa aja Main ke kamar gue Kita nggak ngapa-ngapain ko Bener nggak ngapa-ngapain Beneran kovin Jadi karena dia temen terbaik Gue dari kecil Gue sering banget cerita Atau curhat ke dia Karena itu juga Akhirnya kita saling baper Dan pacaran Terus kenapa kalian bisa putus Gue mau tahu Perlu gue jelasin nggak ya Ke Vinka Hmm Udah minus 30 aja nih Tapi kita harus jelasin Kalau nggak Vinka ngambek nanti Kita jelasin aja Ini murni kita cinta monyet sih Vin Jadi dulu kita nggak kenal cinta Dulu mikirnya Kalau suka ya pacaran Tapi sesudah gue mutusin Buat pindah ke Jakarta Dan kita harus LDR Gue minta putus ke dia Kok diputusin Kenapa kalau LDR Gue ngerasain nggak bisa Kalau LDR Dan gue harus fokus kuliah Terus Arah pindah ke sini Apa karena elu Bisa jadi si Vin Tapi mungkin aja Memang dia ada bisnis ke sini Orang tuanya emang Bisnismen ternama Wah kaya raya Tapi sudahlah Itu kan masa lalu Sekarang kita pesen makanan dulu deh Vin Laporkan katanya Kalian langsung memesan Makanan favorit di cafe ini Lu mau pesen apa Vin Gue pengen yang pedes aja Gue mau nasi goreng Nggak perlu dibahas lagi ya Vin Nggak penting juga kan Cuma masa lalu Tapi sesudah makan Kita pulang ya Gue nggak mood buat pergi-pergi Tapi lu nggak bete kan Nggak kok Nggak Udah jelas bete sih Setelah makan Kalian langsung pulang Karena suasana yang tidak nyaman Di hari ini Lu mulai masuk kuliah Dan baru ada Satu kelas hari ini Yeay Hari ini cuma ada Satu kelas doang Bisa nyantai nih Sambil main legenda mobil Mobile Legends Oi Ci udah mulai kelas nih Welcome to the jungle ya bro Nikmati aja Kalau ada dosen killer Hahaha Eh lu juga kelas nih bo Hari ini gue ada 3 kelas Andi mungkin baru balik dorm Nanti malem Jadi kalau mau bawa cewek ke kamar Jangan sampai malem ya Hahaha Eh bawa cewek apaan coba Hahaha Udah deh Gue kelas dulu ya bo Siap Setelah selesai kelas Lu langsung balik ke dorm Untuk bersantai di kamar Tetapi sesampainya di dorm Lu melihat arah yang duduk Di ruang tamu Nyamperin nih cewek Ara Kamu ngapain kesini? Kok kamu tau aku disini? Iya dong Tadi aku suruh pegawai Buat nanya-nanya kamu Tinggal dimana? Buset Serem juga Ada yang perlu aku omongin ke kamu Bentar aja ya Emang ada apaan? Gue jadi penasaran Aku gak bisa move on dari kamu Buset Hah? Aku kesini Pindah biar bisa deket kamu Lagian alasan kita putuskan Karena LDR Sekarang aku udah kesini Tapi kamu deket sama cewek lain Aduh Gimana ini? Kamu bukan tipe aku disini Aku gak bisa jawab Gak mungkin aku bisa balikan Yang mana ini? Pilihannya? Wahai netizen Pilih yang mana? Kita gak boleh Kita jadi cowok harus tegas sih Jangan bilang gak bisa jawab Kita pilih yang ketiga aja Tegas Gak mungkin aku bisa balikan Karena Gue mau sama Vinka Dengerin aku dulu Andi Aku pindah kesini aja Demi kamu Masa kamu gak peduli sih? Lagian kita pacaran dulu Gak ngapa-ngapain Kalau disini kan bebas bisa Maksudnya apa coy? Disini bebas bisa ngapa-ngapain Waduh Ini cewek agresif banget ya Bahaya Selagi arah berbicara Ada botol yang berisi Surat menggelinding ke arah lu Eh apaan ini? Kok ada botol? Lu membuka surat Di dalam botol tersebut Tertulis Gue tunggu lu Di ring tinju Jakarta Sore ini Kita beresin semua disana Dari Steve Oh Ngobrantem sama si Steve Ternyata Gila Steve nantangin gua Surat apaan tuh Andi? Ada yang gangguin kamu Perlu aku panggilin preman papaku Wah panggilin preman Eh Lanjut di kamar ngobrolnya Busee Bahaya ya Sebenernya jujur sih Gue pengen lanjut di kamar Ngobrolnya Tapi sebagai cowok kita harus setia Ya ini juga karena Permintaan dari kalian sih Banyak yang bilang Bang Tetep sama Vinka Jangan pilih ARA Katanya begitu Lebih conong ke Vinka gitu Daripada si ARA Jadi gue bakal pilih Bukan apa-apa gue Daripada ngeluarin duit lagi ya Kita pilih yang gratis aja Bukan apa-apa Kamu mendingan pulang deh sekarang Kita harus menghargai si Vinka dong Masa bawa cewek ke kamar Kita kan udah punya cewek Kamu kenapa? Aku panggilin polisi ya Atau aku panggil preman papaku aja Eh Jangan Kamu pulang aja sekarang Lagian ini cuma hal kecil doang kok Hehehe Yaudah Kalau gitu aku pulang dulu ya Whatsapp aku masih sama kayak yang dulu Nanti hubungin aku ya Nanti main aja ke rumah aku Kosong kok Maksudnya apa itu? Main ke rumah kosong Itu kode banget loh Oke bye ARA ARA pun pergi Maksudnya apa coba Kirim surat pake botol kayak gitu? Gue harus tanya Steve dulu Maksud dari suratnya itu apa? Tapi Dimana ya dia? Gue coba cari di sekitaran kampus deh Sesampainya di kampus Lo melihat Steve sedang duduk di dekat tangga Steve Maksud lo apaan ngasih surat beginian? Kenapa? Lo takut Dasar ayam lo emang? Hahaha Bukannya takut Tapi gak perlu pake botol-botol juga kali Bilang aja kalo lo takut Muka jangkrik Kayak lo ngapain takut? Kita pilih yang pertama aja deh Muka jangkrik Ngapain gue takut sama lo? Tapi udahlah Andi Tanpa gue bikin lo babak blur pun Gue udah menang Tadi anak buah gue liat lo berduaan sama cewek Cantik lagi Siapa tau mau sama gue Hahaha Serakah sih Steve Anji lo Gak usah bawa-bawa dia Gue sih gak akan bawa-bawa dia Cuma kalo Vinka sama Tasya tau gimana Hahaha Kan udah tau Lagi kita gak masukin dia ke kamar Sekarang gue udah menang Hahaha Tapi gue pengen banget liat muka lo babak blur Lo terima gak tuh tantangan surat botol? Kalo ayamnya gak usah terima Gile Terima tantangan minus 110 Kalo diambil semua berarti udah minus 250 loh disini Baru 3 pilihan udah minus 250 Tapi gue harus terima Gue gak mau dibilang pengecut sama si Steve Terima tantangan Ngapain gue takut sama lo Siap-siap sore lo ya Siap-siap aja Vinka dan Tasya benci sama lo Gue harus ceritain ke Vinka dan Tasya nih Tanpa menghiraukan Steve Lo langsung mencari Vinka dan Tasya Di dorm terlihat Vinka dan Tasya yang sedang berjalan masuk ke dalam kamar Tas, Finn tunggu Andi, ada apa? Nih liat surat ini Vinka dan Tasya membaca surat ancaman dari Steve Kok kasih Steve sampe segininya sih? Gue mau jelasin sesuatu juga Lo, Vinka dan Tasya pun masuk ke dalam kamar Tadi Arah kesini dia bilang ke gue kalau dia belum bisa move on Arah siapa ya? Finn lo kenal? Arah itu mantannya Andi Tapi gue gak ada tertarik sama dia kok Intinya gue gak mau kalian denger masalah ini dari Steve Tunggu, tunggu Coba Finn jelasin Arah itu siapa? Hahaha Vinka dengan panjang menceritakan siapa itu Arah Oke gue ngerti sekarang Ngomong-ngomong surat ancaman lo mau pergi atau gak? Gue males sebenernya terima tantangan si Steve Tapi gue gak bisa kalau gak pergi Emang lo sanggup ngelawankah Steve? Waktu di pulau sih kalau dia gak licik pasti gue menang Duh gak bisa diomongin aja baik-baik ya Kak Steve kok sok jagoan kalau udah di kampus? Iya nih Finn gak kayak pas di pulau Hahaha Sekarang gue mau pergi langsung ke game Jakarta ya Gue curiga udah ada temen-temennya sih ngeroyok si Andi Gue ikut Gue mau liat lo kalahin Steve Kalian pun bergegas pergi dan bersiap-siap melawan Steve Harusnya bawa si Bibo dong Jangan cewek-cewek Cerita dilanjutkan di chapter 10 Chapter 9 selesai Oke untuk chapter 10 Estimasi 21 Februari Oke mungkin segitu dulu dari gue Kepo Gaming mainin game Decision Create Your Story chapter 9 Jadi disini gue bakal milih tetep si Vinca Gue bakal tetep setia Walaupun sebenernya ada godaan gitu Untuk selingkuh sama si Ara Karena dari sisi design karakter gue sendiri lebih suka si Ara sih Tapi karena kita dari awal udah sama si Vinca Udah ngabisin banyak hati juga untuk Vinca Gue bakal fokus tetep sama Vinca Oke mungkin segitu dulu Comment, like, share, dan subscribe channel Buak Epo Gaming Always positive thinking Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya